Cara melakukan pendaftaran menjadi mitra ISC Pertama, download aplikasi ISC Globe melalui Play Store pada handphone Android Anda. Kemudian, ketik ISC Globe di kolom pencarian Play Store. Pilih install, lalu tunggu hingga proses download selesai. Bila sudah selesai, klik buka agar masuk ke aplikasi ISC Globe. Pilih izinkan saat muncul permintaan aplikasi mengakses handphone Anda. Setelah aplikasi ISC terbuka, pilih menu pada pojok kiri atas, lalu scroll ke bawah dan pilih registrasi. Isi data mulai dari ID upline. Nama upline akan terisi secara otomatis setelah nomor ID upline dimasukkan. Kemudian, masukkan nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nomor KTP sesuai dengan KTP yang berlaku. Setelah memasukkan nomor KTP, upload foto KTP dan NPWP jika Anda memiliki NPWP. Pastikan ukuran foto tidak lebih dari 5 MB. Selanjutnya, masukkan alamat email aktif milik pribadi, nomor HP milik pribadi, dan alamat sesuai KTP dengan lengkap dan jelas. Pilih provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan kode pos yang tersedia. Apabila alamat domisili Anda sesuai KTP, centang kotak berikut. Namun, bila alamat domisili berbeda dengan KTP, isi alamat domisili Anda dengan lengkap dan jelas. Setelah itu, masukkan nomor rekening Anda. Pilih bank dan masukkan nama sesuai dengan yang tercantum pada rekening bank Anda. Terakhir, masukkan nama ahli waris dan hubungan ahli waris. Lalu, centang kotak syarat dan ketentuan berikut. Jika sudah, klik Submit. Cek kembali data pendaftaran Anda, lalu pilih setuju untuk mengkonfirmasi. Tunggu beberapa saat prosesnya, Anda akan mendapatkan email yang berisi nomor ID dan password. Cek email Anda yang sudah didaftarkan. Cari email aktifasi dari PT Indosupply Chain, Anda bisa cek pada folder inbox atau spam atau junk pada email Anda. Catat dan ingat nomor ID serta password Anda. Nomor ID dan password ini digunakan untuk login dan masuk ke akun aplikasi ISC Anda. Selamat! Anda telah terdaftar sebagai mitra ISC. ISC bisa untuk semua.